Gegara ngomongin gaji pilot, Dewi Persik ancam injak leher jenger yang diduga Nikita Mirzani, urus anak lu. Ramai di medsos video yang memperlihatkan Dewi Persik marah-marah kepada seorang wanita yang disebutnya jenger karena merasa telah membicarakan kekasihnya. Dengan nada meluap-luap penuh emosi, Dewi Persik bahkan mengancam akan menginjak leher suak jenger tersebut wanita yang disebut telah membicarakan kekasihnya. Sebutan jenger tersebut diduga diperuntukkan untuk Nikita Mirzani. Hal tersebut karena sebelumnya Nikmir sempat membahas besaran gaji pilot. Garuda gajinya sekitar Rp70-Rp80 juta paling besar kayaknya. Kalau pilot Indonesia enggak, internasional baru. Setelah video tersebut viral, DHP diketahui membuat video yang diduga ditunjukkan untuk Nikmir yang disebutnya sebagai jenger itu. Jadi kalau misalkan jenger mau ngomongin gue, mendingan jenger ngomongin tuh, enggak usah ngomongin jaji laki gue. Datau banget lu jenger ngomongin laki gue. Hah, perempuan mau ngomongin laki orang gitu lu ya. Jenger, gue kasih tau nih sama lu ya. Kalau lu masih ngomongin gue, gue tinjut ke leher lu ya. Macem-macem lu. Cik, gue marahnya sama jenger. Enggak usah ikut campur urusan orang. Gue enggak pernah ngomongin lu jenger ya. Sekali lu ngomongin gue, kenal omong gue lu. Jenger, lu mendingan urusin anak lu. Biarin aja anak lu tuh mau tinggal di luar negeri kek. Mau tinggal di mana kek. Enggak apa-apa jenger. Enggak apa-apa. Lagian kan kalau misalkan dia ikutin sejarah lu, kenapa lu marah? Mungkin dia mau jadi PSK ya sama apa. Biarin aja kan makanya dulu mantang PSK ya maseh. Di ketahui sebelumnya, Dewi Persik menyebut bahwa gaji calon suaminya yang berprofesi sebagai pilot mencapai 200 juta rupiah. Unggahan video Nikita Mirzani dan penyanyi dangduk tersebut lalu viral dan sontak mendapat tanggapan para warganet. Banyak netizen yang menyatakan jika Nikita Mirzani dalam video itu hanya membicarakan gaji pilot dan tidak menyindir atau menyinggung kekasih Dewi Persik. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.